unit custom lagi selesai kita proses ini adalah unit custom yang diperuntukkan untuk bigame model DXL-05 akan kita review hanya ada di snapper warrior Oke sobat sifur jadi ini adalah unit orderan atas sama Bang Eric asal Tanggrang sebelum kita kirim seperti biasa saya memperlihatkan dulu kepada teman-teman ataupun sobat sifur semua bahwa kita disini bisa yang melayani unit-unit custom modelan yang sobat inginkan jadi tinggal kirimkan aja fotonya ke kita nanti akan kita analisa apakah bisa direalisasikan atau tidak ya untuk nanti di pembuatan ke unit tipe PCP nya jadi untuk tampilan memang ini sangat-sangat ya tentu kayaknya enggak ada lagi gitu hanya di kita yang bisa membuatkan unit PCP ya satunya PCP dengan modelan yang seperti ini kali beren 4,5 mm tentunya legal ya ya dan juga ini sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku kali beren 4,5 mm dan power juga ini kemarin kita tes itu di atas kemarin itu 1400 ya ini 1400 fps kita tes menggunakan Meme Steger 12 screen dan tekanannya itu lima ribuan PSI ya teman-teman jadi untuk segi power ini sangat mempunyai untuk teman-teman yang mau berburu bigame dan ini karena tarikannya kita berbagi-bagi ya ada sampai dari 4 track jadi bisa dibagi itu kalau misalkan untuk small game biar nanti jumlah tembakannya lebih banyak dan power lebih sedikit itu bisa pakai track satu ya menyesuaikan medium game nanti track 2 dan untuk bigame mungkin nanti di track 3 ataupun track 4 ya jadi kalau misalkan mau pakai tarikan track maksimalnya yang power besar tentu itu akan membuat jumlah tembakan menjadi lebih sedikit powernya besar tentu akan mengkonsumsi PSI yang lebih banyak juga gitu ya jadi ini speknya tadi ya modelannya Dxl-05 unitnya udah keren banget dari segi tampilannya juara deh apalagi tadi udah disampaikan powernya 1400 fps jadi kurang apa ya unit ini ya dari segi power udah bagus ya dari juga akurasi udah kita cek lalu juga dari segi tampilannya juga udah mantep tampilan power akurasi udah keren sih ini akan menambah kesan stylish gaya ya ketika mau berburu ataupun kalau jarang-jarang berburu dipakai untuk panjangan koneksi di rumah ini capek banget ya orang-orang yang melihat pasti terkesimbang dengan unit yang satu ini dari segi spesifikasinya ini bagian belakang popor karatnya sudah yang premium ya dan juga udah ada up-down PP yang bisa disetting popor belakang juga bisa dilipat dan tentunya bahannya ini ya popornya dari ujung belakang sampai depan full CNC teman-teman jadi build quality yang sangat kokoh sekali tidak diragukan nggak ada yang namanya itu kopong-kopong ya dan ini juga udah ada tampilan variasi magazine bawahnya yang menambah kesan lebih mantep lagi dari unit PCP yang satu ini dan juga bagian trigger ini sudah safety trigger ini sistem penembakannya single shoot ya apabila mau dipasangkan magazine itu bisa juga ya dan ini kemarin kita sempat test akurasi dan saya disini memperlihatkan bagaimana hasil akurasi dari unit yang satu ini nah ya ini hasilnya unitnya Bang Eric kemarin kita tembak 4 Mimis ya 4 Mimis berada di tempat yang sama mythic bener-bener super mythic ya nah ini hasilnya ya kita menggunakan Mimis Hercules ini kemarin Mimis Hercules ditarikan track satunya jadi kalau tarikan track satu hasilnya udah begini ya mau pakai track 2 track 3 track 4 juga pasti akan sama oke ini hasilnya dan juga ini beberapa check out ya dari pesanannya Bang Eric jadi itu dari segi akurasi tidak perlu diragukan lagi yang udah pasti kita cek semua unit yang di order dari Sobat Snipur sebelum kita kirim harus kita cek itu power seperti apa akurasi seperti apa dibuatkan video laporannya nanti ketika sudah dibuat video laporannya kita sudah kirim ke konsumen konsumen sudah ACC udah oke tinggal ditunggu pelunasan kalau kalian kalau udah kalau udah lunas baru kita master juga kita kirim ya jadi kita itu sistem pemesanannya inden ya teman-teman proyek di harus diproses juga apalagi unit yang custom seperti ini itu tidak bisa diburu-buru ya kalau untuk ini premium itu minimal DP 2 juta tapi kalau untuk yang dipesan dari satu jutaan tapi untuk unit custom kalau DP nya lebih banyak lebih bagus ya karena terkadang kalau unit custom itu kita harganya belum tahu pasti gitu ya karena kita harus coba-coba dulu jadi kita hanya bisa mengasih estimasi atau kisaran harga jadi kalau mau DP lebih ya nggak apa-apa yang terpenting kan itu amanah dan juga nggak akan hilang kemana-mana ya udah terjamin deh dari channel YouTube nya kalau misalkan kita nipu mungkin kita sudah tidak eksis lagi di YouTube ini ya kita kan udah berdiri udah lama gitu bertahun-tahun bisa langsung cek aja ya channel YouTube kita rekam jejaknya seperti apa ya ya dan ini teleskopnya udah kita pasangkan di rel tele 22 mm jadi kalau rel telnya 22 mm harus pakai mounting yang 2 mm juga jadi harus seukuran kalau misalkan teman-teman udah punya tele yang 11 mm tapi kalau rel telnya 22 mm harus pakai mounting yang 22 mm ya atau pakai rel tikat ini tambahan oke dan ini triggernya tadi ya sudah ada seperti trigger pada semagajin bawah gripnya ini ini jilapis dengan karet ya bukan karet tetapi ini seperti hard plastik tapi tentunya kokoh juga dan ini dipotnya juga bisa disetting ketinggiannya ya mantap untuk dudukan si senapan ya udah terlihat seperti sniper asli gitu padahal ini PCP gitu ya peruntukan untuk olahraga menembak juga berburu hama lalu ini panjang larasa 70 cm dengan od9 alur 12 panjang tabungnya 50 cm tebal 2,5 mm bahannya monel kapasitas tekanan maksimal itu 6000 PSC tapi aman untuk jangka panjang 5000 sampai 5500 itu adalah angin minimal kalau mau dipakai untuk berburu big game ya itu udah sangat cukup sekali dijamin aman pokoknya ya dan juga bagian depan ini kita sudah pasangkan mazel brick tipe Hunter yang modelnya kotak seperti ini cakep banget ini ya kan mazel bricknya tampilannya dan juga udah ada manonya juga tentu di bagian sini ada indikator hingga 6000 PSC dan ada juga si coupler pengisian anginnya di bagian sini ya jadi teman-teman kalau mau order unit tampilan seperti ini gitu ya ataupun sobat ada rencana punya PCP impian mau modelan seperti apa dikonsultasikan aja ke admin sales kami nomor sudah ada di bawah di bawah atau di deskripsi ya untuk estimasi kisaran harga biar lebih jelas lengkap dan terpercaya ke admin salesnya langsung ya oke mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan paling saya akan menambahkan sedikit aja jadi teman-teman kalau yang ingin punya unit PCP big game dan bingung itu pengisian anginnya pakai apa ya saya sarankan menggunakan pompa sigma modifikasi yaitu pompa manual yang sudah dimodifikasi oleh kita jadi lebih praktis ya lebih praktis dan juga perawatannya juga mudah dan juga spare part juga mudah pokoknya semuanya serba mudah dan harganya juga lebih terjangkau dibandingkan alat-alat pengisian angin tekan yang tinggi pada umumnya kayak kompresor kompresor itu mahal perawatannya susah spare partnya susah gitu ya listriknya juga wattnya tinggi kalau misalkan pompa sigma itu udah irit ya cuman penggeraknya pakai bor aja lalu juga bisa sampai 6000 PSC ada yang dua stage ada yang empat stage ada yang satu pompa ada yang dua pompa juga praktis pokoknya untuk harganya start mulai dari dua jutaan ya teman-teman jadi nggak perlu bingung lagi dah semuanya kita berikan kemudahan untuk teman-teman bukan hanya untuk pengisian angin tapi ada juga aksesoris tambahan seperti ada tas ya atau mimisnya juga kita produksi mimis sendiri Mimis Kanada ya di sini ada tiga tipe taleng ada yang besar ada yang sedang ada juga yang kecil ya teman-teman peruntukannya kalau di sini ya kita bisa lihat gambarnya untuk buruan kecil sedang sampai besar ya ada ada fotonya nih di sini dan geren ini 17,8 untuk big game mantap ya karena ini kita produksi sendiri tentunya racikannya kita tidak asal-asalan ya kita berulang kali membuat racikan yang sesuai dan juga cocok dipakai untuk semua unit dan terkhusus untuk bikin ya teman-teman Oke terima kasih Sobat Sipur yang selalu setia di Snapper Warrior jangan lupa subscribe, share, like, dan komen dan subscribe Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.